Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik anak-anakku kelas lima ya kali ini Mr. Buner akan memberikan materi mengenai 3D Lego designer ya atau bisa disebut nah Lego digital designer ini aplikasi ini aplikasi untuk membuat sebuah model ya model desain ya model desain yang berbentuk 3D seperti apa aplikasinya Mari kita download dulu sebelum kita menggunakannya pertama silahkan kalian buka dengan menggunakan Google atau menggunakan web browser kalian ya namanya ada Lego digital designer silahkan dicari seperti tulisan di layar ini ya lalu kita enter atau return nah dah ini adalah situsnya silahkan di klik di sini ya Nah ini untuk LDD ini ini untuk Mac ya ya Nah yang untuk Windows yang sebelah kanan ini ya silahkan kalian klik download download now nah aplikasi ini gratis tidak dibayaran ya Nah lalu silahkan dimasukkan ke dokumen kalian sendiri lalu save Nah otomatis dia akan menginstal sebanyak 156 MBps dah mendownload semuanya totalnya 150 MBps oke lalu kalian bisa menginstalnya dengan klik kanan ya lalu open atau run as administrator ya silahkan di klik oke baru launching nah terus kalian bisa ya setelah Hai ya setelah kalian meran atau me open ya nanti akan tampilannya seperti ini oke lalu kalian next saja terus di isop nah langsung next lagi next lagi dan next lagi nah langsung kita install saja aplikasinya ya kurang lebih 2-3 menit nah sudah selesai nah ini adalah tampilan aplikasi Lego digital designer ya seberulang lebih seperti ini oke nah ini adalah tampilan yang utama nah tampilan utama atau tampilan menu utama ya Nah kita bisa membuat project ya menggunakan free build ini kita bisa klik nah akan tampil disini namanya artboard nah kalian boleh mencobanya disini banyak sekali elemen-elemen yang ada di komentar kalian juga pasti banyak setelah menginstal nah ini ada elemen kotak ya lalu ini ada elemen lingkaran ini ada elemen banyak sekali model-modelnya kita bisa membuat robot kita bisa membuat mobil dan sebagainya atau rumah ya nah mister akan mencoba menggunakan elemen kotak nah kita akan belajar menggunakan shape berbentuk kotak atau rectangle atau cukup Yakub eh langsung mister buat menggunakan warna ini nah silahkan kalian buat ini seperti membuat eh mainan nah mister akan membuat sebuah terowongan kecil ya nah mister akan buat nah gampang sekali tinggal pencet ya pencet tentukan lalu tinggal di geser-geser saja ya geser nah seperti ini oke ini nah lalu kalian bisa menggesernya menggunakan scroll pada mouse ya tengah-tengah itu silahkan diklik biar bisa rotate Hai atau bisa menggunakan eh ini Hai tanda panah ini ya untuk merotet-rotatenya ya Hai seperti ini bisa dilihat lalu kita buat memanjang menggunakan eh ya yangnya agak panjang ya eh ya kurang panjang eh bisa menggunakan yang agak panjang lagi nah ini contohnya nah kurang panjang kita cari lagi ya dibawah sini nah ini indah yang paling panjang nah ukurannya pas sekali nah mister akan membuat sebuah eh terowongan ya tadi ya oke lalu nah kalian bisa mengopi ya menggunakan tool di atas ini bisa di copy nah lagi klik saja Hai mana-mana yang mau di copy silahkan diseleksi ya cara seleksinya mudah sekali tinggal mengarahkan mouse ya ya Hai atau kita andu juga di atas ini tinggal pencet saja andu Nah kita bisa ambil ini kita bisa duplikat ya menggunakan tool yang di atas oke usahakan eh nah bisa disilang usahakan jangan sampai salah pencet ya eh terus ini lagi kita seleksi lagi yang mana yang mau di ini ya ini 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 kalian seleksi menggunakan CTRL ya kalau di menggunakan komen ya komen nah sudah terseleksi mister akan menduplikat dengan alat ini nah duplikat nah eh nah kita bisa sudah bisa membuat terowongan ya terowongan yang sangat sederhana eh bisa ditambah kotak bersegit di atas sini ya ini cara akan membuat lebih wajah lagi hai 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 nah bisa mister seleksi menggunakan klik lalu CTRL ya tahan oke atau komen nah lalu kita duplikat lagi menggunakan tool ini klon tool ya klon itu mendukul ikat ya semacam kita bisa mendukul ikat ya jadi untuk ini bisa dipindah-pindah geser tinggal di klik saja untuk ini ya Hai habis jadi copy seperti ini menggunakan tool ini ya untuk geser-geser juga bisa iya eh hai hai kurang lebih seperti ini ya untuk membuatannya nah nanti mister akan memberikan kalian soal menggunakan aplikasi Lego digital desainer silahkan dikerjakan ya baik anak-anak itu dulu dari mister bonar mister akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bing 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 bing